Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya halo, gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya Bertemu lagi dengan Miss Rizka dalam pelajaran PKN kelas 7 Kali ini kita akan membahas materi baklima Tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat Nah sebelum kita mulai materinya Kita sama-sama yuk membaca bahasa malam dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita sebagai manusia dikatakan sebagai makhluk monodualis Apa sih makhluk monodualis? Nah, makhluk monodualis itu adalah Manusia dikatakan sebagai makhluk individu Tapi juga dikatakan sebagai makhluk sosial Manusia dikatakan sebagai makhluk individu Artinya dalam kehidupan sehari-hari Manusia harus mempertahankan jawabkan Sendiri apa yang dilakukannya Apa yang diucapkannya dalam kehidupan di masyarakat Tapi manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial Karena kita sebagai manusia Pasti selalu hidup bersama orang lain Kita tidak bisa hidup sendiri Membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita Kita juga sebagai manusia harus bekerjasama dengan orang lain Dan kita pasti bergantung pada orang lain Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Nah, dengan dikatakan manusia sebagai makhluk sosial Maka kita butuh bekerjasama dengan orang lain Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah melakukan aktivitas bersama orang lain Sehingga pekerjaan, beban, masalah dapat selesai dengan mudah Dengan cepat dan menjadi ringan Atau bisa dikatakan kerjasama juga sebagai suatu kegiatan manusia Yang dilakukan secara bersama-sama Sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat cepat selesai Manfaat kerjasama dalam kehidupan masyarakat Ada beberapa poin Yaitu pertama, dengan bekerjasama Kita dapat memiliki kemampuan untuk bersosialisasi Kita dapat berbaur dengan orang lain Kita dapat bersosialisasi dengan orang lain Lalu kita dapat mengendalikan sikap ego kita Berani mengambil keputusan Mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu Memiliki jiwa kepemimpinan Memiliki rasa toleransi Dan juga kita memiliki rasa empati dengan sesama Lalu kita juga menjadi orang yang berani mengubahkan pendapat Dan kita menjadi orang yang saling berbagi Contoh-contoh kerjasama Nah salah satunya adalah contoh kerjasama Yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Ya sila pertama ini berkaitan dengan ketuhanan Dengan nilai-nilai keagamaan Yang pertama contohnya yaitu Toleransi hidup beragama Dengan kita bekerjasama Kita bisa bertoleransi Dengan kehidupan orang lain Dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing Kita juga bisa menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah Kita bisa bekerjasama dan tolong-menolong Tanpa membeda-bedakan agama Dan juga kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain Nah kalau bentuk kerjasama antarumat beragama Yang pertama yaitu adanya dialog antar pemimpin agama Antar pemeluk agama dan antar pemeluk agama dengan pemerintah Lalu bentuk kerjasama yang lain yaitu adanya kesepakatan Di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing Dan yang ketiga yaitu saling memberikan bantuan bila terkena musibah becana alam Dengan adanya manfaat kerjasama dalam kehidupan beragama Kita dapat memperkuat kerukunan beragama kita Dan dapat menjadikan agama sebagai faktor pemersatu bangsa Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah selain bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan beragama Ada juga bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan di masyarakat Sesuai dengan surat Al-Ma'idah ayat 2 Yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Jadi memang di dalam Quran pun kita dianjurkan untuk saling tolong menolong Saling bekerjasama dengan orang lain Contoh bentuk kerjasama yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang pendidikan Contohnya yaitu melakukan pertukaran pelajar atau tenaga pelajar Antara instansi dalam negeri dan juga dengan negara lain Contohnya kerjasama yang berolah ke Medagri Dengan Fakultas Inung Sosial dan Inung Politik Universitas Brawijaya Atau pertukaran pelajar dan tenaga pelajar Indonesia dengan Tiongkok Contoh yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi Nah contoh dalam negerinya yaitu pemerintah memberikan bantuan dana Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Seperti untuk perbaikan jalan, untuk pembuatan sungur, resapan air, dan lain-lain Kalau contoh dengan negara lainnya yaitu pemerintah kita mengadakan kegiatan ekspor-impor Kerjasama dalam bidang kesehatan Contoh dalam negerinya yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan Dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui program BBJS Kesehatan Nah contoh dengan negara lainnya yaitu dengan pengadaan vaksin COVID-19 Yang dibeli dari perusahaan internasional Contoh berikutnya yaitu kerjasama dalam bidang hukum Nah di bidang hukum ini termasuk pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum kepada masyarakat Itu dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang kesadaran hukum Contohnya yaitu untuk meningkatkan ketaatan dalam berlalu lintas Dinas pendidikan mengadakan kerjasama dengan lembaga kepolisian Sehingga muatan berlalu lintas dapat masuk ke kurikulum sekolah Cukup sekian materi yang disampaikan tentang materi kerjasama Kita tutup kegiatan belajar kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih telah menonton video ini Silahkan di like, comment, and subscribe Jangan lupa di share juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton